Intro Halo pemirsa rasis Belum lama suami Arumi Bahsin Emil Dardak telah kehilangan sang ayah Ahmad Hermanto Dardak untuk selama-lamanya Ayah mertua Arumi Bahsin tersebut meninggal dunia pada 20 Agustus lalu Usai alami kecelakaan lalu lintas di Pekalongan Jelang 40 hari kepergian sang ayah Wakil Gubernur Jawa Timur ini berencana akan bekerjasama dengan para sahabat mendiang sang ayah Untuk menggelar acara memperingati 40 hari kepergiannya Ya Alhamdulillah Banyak sekali sahabat-sahabat dari Almarhum yang juga ikut menanyakan dan bersama-sama ingin mengadakan peringatan 40 hari Dari Dari Pendidikan kantor Sahabat-sahabat semasa di ITB Atau di persatuan insinyur Jadi Ya Yang kita bingung kan gak mungkin di satu tempat ya Karena kita di rumah Jadi Akan disambungkan Akan dibuat di beberapa tempat oleh sahabat-sahabatnya Dan kita sambung Mungkin melalui Zoom gitu ya Oh iya iya Bangga tapi di sisi lain juga terharu Karena ternyata memang hari ini kan kita hidup di zaman dimana kayaknya semua serba pragmatis Tapi ternyata ada gitu persahabatan yang emang lulus di antara mereka Dan ya bener-bener kita juga bisa punya sahabat-sahabat yang sama ya Yang juga tulus gitu Dan ya itu tadi Yang kita rasakan dia juga bersyukur bahwa Akutnya Almarhum menjadi sosok yang Baik Baik pada sahabatnya dan sahabatnya baik pada Di rumah Almarhum Ya rumah ibu saya Dilaksanakan Tapi karena gak cukup Jadi Teman-temannya akan mengadakan di Tempat masing-masing juga Jadi dikumpulin ya Bukan pakai Zoom Mereka bikin acara sendiri-sendiri Tapi juga acara itu saling bersambung Ya insyaallah mungkin hari Sabtu ya Tanggal 1 Ya itu sedikit lewat dari Persis 40 hari Tapi Setelah direpuk bersama Ya pemirsa rasis Terasa syukur pun tak lupa ya ungkapkan Lantaran begitu banyak sahabat ayahnya Yang masih turut setia Mengenang sosok almarhum Karena menurutnya Itu artinya Sang ayah adalah sosok orang yang baik Sehingga para sahabatnya pun Masih senantiasa tulus Meski beliau sudah tiada Lantas Apa yang dirasakan Emil Dardak Sebagai seorang anak Setelah 40 hari tanpa seorang ayah Gini gini Ada yang bilang 40 hari itu Masa berkabun Nah kita akan Apa istilahnya fokus ya Tapi ternyata Terus terang Ya kita langsung Kembali bertugas Arumi juga Kembali bertugas Jadi Kayaknya Ya kita gak membedakan Setelah 40 hari selesai Masa berkabung Gini kita akan Hidup Ini silanya kalau di covid Kita tahu Istilah new normal Saya lagi mencoba hidup new normal Dalam konteks Beliau sudah gak ada Tapi kita juga sudah Secara cukup Dalam waktu kurang lebih 5 hari Juga kami sudah mulai Secara Ini aktif bertugas Tapi ya sebagai manusia biasa Kadang Ada momen dimana kita Perlu waktu sendiri Untuk Mendoakan almarhum Atau refleksi gitu ya Tentang diri sendiri Yang pesennya Apa Arumi bilang Pokoknya jangan memaksakan diri Kalau misalnya masih belum terlalu siap Ya sudah Kadang-kadang harus perlu waktu Apa istilahnya? Waktu-waktu Waktu untuk diri sendiri Ya banyak bendoa Banyak bensolat Karena memang Masa duka Atau cara berbuka orang Itu berbeda-beda Kalau misalnya kita gak Apa namanya Kasih waktu ke diri kita sendiri Untuk berbuka dengan baik Kan Mas Emil juga gak bisa Memberikan Sepenuhnya tenaga Sikiran kepada masyarakat Jadi harus balance Kerjaan Harus bisa maksimal Tetapi urusan pribadi Juga harus selesai dengan baik Nah jadi gini Doai Banyak-banyak Saya tuh yang kerasa banget gini Kita tuh di depan umum Harus bisa Bener-bener 100% Bahkan Suasana apa Kita harus bisa kembali Pidato sambil Buyon Ngangkat suasana Nyemangatin orang Dan segala macem Yang kerasa tuh Biasanya semakin kita All out Memberikan sebuah paparan Hidato Atau apa Disbuah Habis itu tuh langsung Agak ini Agak-agak Ngedrop Ngedrop secara Emotional Itu gagak Jadi capek ya Terus Agak Ini sedikit Di belakang Apa Di mobil Atau di apa Jadi Apa Ini dululah Slow down dulu Refleksi lagi Itu yang agak Saya rasakan Sejak Beliau gak ada Karena mungkin ya Itu Memang tadi Prosesnya tidak Tidak ditunggu dulu Sampai kita ngerasain Ya pokoknya langsung Balik aktif lagi Tapi ya Gak apa-apa sih Karena saya tahu Almarhum juga Modelnya Pasti gitu Orang Cepat balik lagi Cepat aktif lagi Dan apalagi Tahu bahwa Kita kerjaan kita Ngurusin Masyarakat Yang Secepat mungkin Kita bisa aktif Lebih baik Walaupun mungkin Ada momen-momen Dimana kita perlu Sedikit istirahat Supaya lebih Ini Itu Yang apa-apa Kita manage aja Kita atur Ya pemirsa rasis Ditinggal seseorang Yang kita cintai Tentu bukanlah Perkara yang mudah ya Apalagi Ditinggal Untuk selama-lamanya Tentunya Emil Dardak Masih diselimuti Duka hingga Saat ini Tetapi Karena suami Arumi Basin ini Merupakan Tokoh masyarakat Tentunya Emil Dardak Harus bisa Mengenyampingkan Perasaan pribadi Demi seluruh Rakyatnya Di pemirsa Wajar ya Pemirsa Jika Emil Dardak Masih merasa Kehilangan Terlebih Beliau cukup dekat Secara emosional Dengan sang ayah Bahkan Emil mengaku Bahwa masih Mengirim pesan Pada sang ayah Meski ayahnya Sudah tiada Wah Apa sih ceritanya Iya Jadi saya tuh Sergolong Sangat sering Komunikasi Kan ada yang bilang Anak kalau udah Apalagi udah Lama keluar dari rumah Komunikasi Tidak sesering itu Sama orang tua Bukan berarti Berjarak ya Tetap dekat Tapi gak harus Setiap hari Kalau saya sama beliau Ternyata saya lihat lagi WA-nya ya Setiap hari Karena Tapi memang kita Bicarainnya Bukan bicara yang personal Memang kerjaan Karena buat saya Saya bisa cerita Ini yang saya kerjakan Terus beliau punya Masukan Saran Referensi Tapi Yang diomongin sih serius Kayak omongan kerjaan Tapi Setelah dipikir-pikir Sekarang Gak tau Mau WA-nya siapa Karena udah Gak ada Pernah keceplosan sekali Saya sempat kirim Lupa Kalau udah gak ada Waduh Saking intensnya Hubungan Emil Dardak Dengan ayahnya nih Pemirsa Sampai-sampai Beliau lupa Jika teman curhatnya itu Sudah tiada Jika Emil Dardak Menganggap bahwa Ayahnya adalah Tempat dirinya Untuk berbagi suka duka Kira-kira Di mata Arumi Bahsin Seperti apakah Sosok mendiang mertuanya Ya pasti kerasa sekali Kehilangannya Tapi Aku coba fokus Ke mas Emilnya Karena kan Kita di Surabaya Tapi keluarga besar Ada di Jakarta Jadi mas Emil harus Melewati masa Duka itu sendiri Jadi aku coba bisa Walaupun Di posisi aku Kehilangan Tapi jadi mas Emil Juga gak Gak mudah Karena Dari usia kecil Sampai besar Kan nomornya banyak Jadi Aku coba bisa fokus Ke mas Emil Temenin Semaksimal mungkin Supaya mas Emil Juga bisa Lebih Apa ya Ada sandaran Kalau aku kan Menantu perempuan Jadi pasti lebih deket Sama mamah bertua Tapi kalau misalnya Sama papa Aku yang paling Ngeliat itu Adalah bagaimana Mas Emil Jadi Papa itu Salah satu teman Diskusinya mas Emil Karena apalagi Di posisi seperti Sekarang Yang kan Semakin tinggi Tinggi pohon Itu kadang-kadang Cobaannya lebih banyak Dan biasanya Temen itu Jadi gak ada Dan kita butuh orang Yang bisa Dipercaya Dan dalam konteks ini Mas Emil itu Dengan ayahnya itu Udah Sangat bisa menjadi Menjadi Teman sharing Teman ini Jadi Yang aku Paling Kerasa banget Adalah Karena apapun Yang di sharingin Sama mas Emil Dan juga didiskusiin Sama papa Itu kan Menentukan arah Rupa tanggaku juga Karena kadang-kadang Hasil diskusinya itu kan Hal-hal yang berat-berat Gitu ya Jadi Kehilangan sekali Sebetulnya Dan terutama Kalau di mata aku Bagaimana kakung itu Ke cucu-cucu Jadi Kakung itu Mas Emil kan workaholic ya Tapi kalau dibandingin kakung Ayahnya Waduh Kalah mas Emil Masih lebih Disiplin Lebih workaholic lagi Jadi kesannya itu Lebih kaku Tapi ketika Ketika Sama cucu Disitu aku baru lihat Sisi Sisi lembutnya Sisi Wah kakung juga bisa Luwes kayak gini Tapi sama cucu-cucu Nah pemirsa Rasis Jika di mata Para sahabatnya Mendiang Ahmad Hermantod Dardak merupakan Sosok yang luar biasa Ya apalagi di mata Anak dan menantunya Pastinya Pastinya Sangat berat Untuk menerima Kepergian ini ya Pemirsa Tapi bagaimanapun Kehidupan harus tetap Berjalan bukan Kita doakan saja Semoga acara yang Diselenggarakan Emil Sekeluarga Untuk memperingati 40 hari Kepergian sang ayah Berjalan dengan Lancar ya pemirsa Jangan lupa Saksikan terus Rasis Infotainment Pastinya kita akan Selalu sajikan Berita menarik Terupdate Dan terpercaya Karena rasis Rumor artis Dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Untuk mendapatkan Berita terupdate Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis Rumor artis Dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta